Hai dah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh hari ini kita berada di negari batu ampah dan ya kita langsung ke ladang eh jagung milik apa nama Pak Pak Ahmad Ujil Pak Buya Ahmad Ujil beliau ini kena kadeng kota tangga batu ampah dan beliau telah mengaplikasikan pupuk bos terbahagia dengan tas asam amino terhadap jagung jadi dari awal jagung ini menggunakan pupuk bos ter dalam keadaan kemarau panas itu boleh dikatakan awalnya apa ya kira-kira-kira dari awal jagung kau boleh dikitkan enggak kurang sempurna kurang sempurna warnanya kecil-kecil daunnya agak menguning itu kendalanya kemudian Alhamdulillah bos ter itu datang melalui Pak Denison yang telah sering turun ke petani semenjak tahun 2012 jadi dengan datangnya bos ter Alhamdulillah sahabat kalian bahwa diadakan penyemprot penyemprotan pertama kira-kira empat hari sudah jauh perubahannya kemudian semenjak itu tidak ada lagi dibantu dengan pupuk lain kemudian racunnya itu kurang boster rupanya boster ini bisa juga kita jadikan racun contohnya pengisida ular-ulat kutu-kutuan takut sama baun boster dapat dibantu untuk racun kira-kira empat harilah baru kita racun jadi serba bisa boster di tengok ini hasilnya batu-kut ini memang ini besar lima nah ini hasilnya cukup-cukup besar ini umur 65 hari lebih kurang sekitar 15 hari lagi atau 17 hari lagi kita akan panen nah ini walaupun malam ini keadaan panas nah kita semprot kita semprot dan kita kocor juga segadung ini dan hasilnya nih sahabat petani tengok sendiri pemilik Buya Amaluzil Alhamdulillah memang boster itu luar biasa dan bisa untuk membuat tanaman ini akan tumbuh berkembang baik Oke salam petani terima kasih Buya mudah-mudahan nanti negari kocor tangan batu ampah ini juga nanti bisa menggunakan poster ini untuk hasilnya lebih baik dan kita kembali ke organik jadi tanaman ini kita tanam tidak menggunakan pupuk kimia tapi kita menggunakan poster asam imino dan enzim dan bisa untuk memberikan pertumbuhan tanaman akan lebih baik kedepan baik assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh